Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini merupakan hari ketiga bagi kami dalam mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue oke, rencananya hari ini akan membuat kek pisang dan bolu zebra seperti apa? yuk langsung saja kita cek ke videonya seperti biasa, sebelum praktek kami mendapatkan pelajaran tertulis yaitu mencatat resep yang akan kami praktekkan selesai mencatat resep kami langsung mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek pisang dan bolu zebra kami memanfaatkan pisang ambon yang telah betul-betul masak dan ini mulai ditimbang bahan-bahannya untuk membuat kek pisang yaitu kita butuh gula pasir, gula palem, dan tepung terigu protein sedang setelah bahan-bahannya disiapkan kemudian dimixer hingga warnanya agak putih dan teksturnya kental disini yang pertama dimixer gula pasir, gula palem, telur, dan emulsifier semua kue kecuali roti kukus ya kayaknya itu kalau ada terigu banyak maksudnya harus dikit-dikit biar adonannya enggak ingin setelah semua bahan tercampur matikan mixer kemudian masukkan minyak aduk perlahan hingga tercampur rata setelah semua bahan tercampur rata lalu tuang ke dalam loyang yang diberi dekor atasnya dengan menggunakan pisang mau dijadikan berapa ini kuenya kalau loyang 25-25 itu bisa dijadikan 4 x 6 jadi belajar 4 x 6 berapa misalkan ini jadi tadi ya 24 ya terus ininya pisangnya ini kenapa saya bilang yang buat atas jangan terlalu matang karena dia harus tipis kalau terlalu tebal nanti tenggelam setelah guru pembimbing memberikan contoh kemudian dilanjutkan oleh teman-teman hingga adonan siap di oven adonannya kami bagi ada yang diletakkan di loyang besar ada yang diletakkan di loyang yang kecil-kecil praktek yang kedua kali ini kami membuat adonan ini kami membuat adonan bolu zebra selain memerlukan bahan-bahan yang dimixer kami siapkan serbuk bubuk coklat ya yang fungsinya adonan bubuk coklat itu nanti akan dijadikan dekorasi bersama dengan adonan yang lain hingga membentuk bolu zebra yang cantik ini ya teman-teman cara mendesain bolu zebra hingga menghasilkan bolu zebra yang cantik oleh pembimbing kami cake pisangnya sudah dikeluarkan dari oven dan ini hasilnya cake pisang yang cantik dari ini ada kunjungan atau monitoring dari atasan kebetulan cake pisang dan bolu zebra nya sudah matang jadi kami bisa langsung menyuguhkannya kepada tamu yang datang kami potong-potong diletakkan di atas piring sekian untuk praktek kami hari ini sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh